Hai gimana sekarang sarapan nasi kuning dulu Alhamdulillah kita sudah sampai rumah Assalamualaikum teman-teman selamat datang kembali di channel mangkai blog pagi ini saya sedang berada di puskesmas campaka ya warung bitung soalnya Umi Rahmi semalam saya dibawa ke sini agak sedikit ngedrop teman-teman ya sekarang sedang di impus di dalam di dalam ruangan nah saya bersama ayah Arul disini mau mencari sarapan yuk kita mau cari sarapan yuk gimana cuacanya ini dingin sekali ya ini baju sebetulnya tidak lapis mau coba cek berapa derajat sekarang wah ada 15 derajat ya ada kayaknya kita mau cari sarapan pagi teman-temannya untuk Umi Rahmi jadi semalam Umi Rahmi ngedrop lalu dibawa ke puskesmas ya sekarang sedang di impus dan Alhamdulillah sekarang teh sudah agak mendingan teman-temannya Alhamdulillah dikarenakan tadi tukang buburnya belom buka ya belum jadi sekarang kita mau kedepan saja lah sambil ini ngalampeng gentur ini olahraga teman-teman kita mau kedepan ini suasananya Masya Allah kabutnya kita lihat akhirnya jadinya nasi kuning ya soalnya katanya kalau bubur kamiram kurang suka kita mau cari nasi kuning aja teman-temannya coba diintip-intip satu dua tiga tuh di kuning eh tak tanpa nak ya siap lah hai 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 dilapasi pegawai-pekawai hai 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 Kai kita tidur di muskesmas ya semalam lumayan nah teman-teman ya akhirnya kita bungkus makanan atau sarapan untuk umirahmi dan mamah ada air panas ada nasi kuning dan lain-lain ya soalnya di muskesmas ada mamah yang nungguin yang nungguin umirahmi teman-temannya Assalamualaikum tuh ada mamah yang nungguin tuh ada umirahmi gimana sekarang jadinya seperti ini Alhamdulillah Alhamdulillah mendingan Alhamdulillah sarapan dulu udah matas diinoganti di tuna nah sarapan nasi kuning dulu mamah-mamah gak suka telor gimana tidurnya semalam Alhamdulillah Alhamdulillah kules ya lelap soalnya kan pakai obat juga ya jadi umirahmi ngedrop teman-teman kemarin teh nah lalu dibawa saja ke puskesmas ya biar dirawat insensif soalnya kalau dirumah kan cuma ada obat terbatas kalau ke puskesmas makan bisa dirawat ditangani oleh dokter gitu ya jadi masaknya pukul 2 subuh gimana enak ayah arul saya satu selimut berdua sama ayah arul ngadu tonggong kalau mamah sama umirahmi disini ya seselimut berdua saya sama ayah arul seselimut berdua ngadu tonggong teman-teman ya aduh masya Allah air jaga teman-teman ini beli air juga air hangat ada air teh juga air arul misalnya panas 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 awas panas baru dicampuran itu ku cahitius mangga panas tak terlalu panas sedang sedang rahasia cepat apa yang Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe